Halo semuanya, kembali lagi dengan gue Thomas Tiko, channel gue Riko Kucing And welcome back di video gue Oke guys, di video kali ini gue pengen sharing aja Jadi gue pengen berbagi opini sama kalian Yang terutama yang kalian sekarang main di Ragnarok Official Official Forever Love yang sekarang baru keluar Oke, sama yang dulu main di Privat Server juga gitu Jadi gue sharing aja sih disini Nah, kemarin, baru kemarin malam itu gue ketemu sama GM-nya Ragnarok Privat Server Yang kalian tau adalah namanya Ragnarok Return Mungkin kalau sebagian kalian yang demen main Ragnarok pasti tau namanya Ragnarok Return Ragnarok Return itu tembus sampe 2000-4000 player Dan Privat Server yang harga jenny-nya lumayan mahal Dulu harga jenny 1 juta jenny itu pernah tembus 100 ribu di Ragnarok Return itu Mungkin kalian yang nonton video ini bakal tau atau inget soal Ragnarok Return Bodo amat, ah? Pastilah, pasti tau lah kayaknya, kebanyakan Kalau yang demen mengikuti Ragnarok ya Dan itu Privat Server Nah, gue sharing sama dia Naya-naya sama dia Sama GM-nya Dan katanya tuh gak ada Ragnarok yang gak bisa tembus bot Oke, disitu gue paham Ternyata Ragnarok Return itu juga bisa tembus bot, guys Nah, disini gue jelasin dulu bot itu apa Bot itu apa, bot kalian yang gak tau Bot itu adalah salah satu program ilegal Dimana karakter kalian itu bisa kayak Grinding sendiri, lawan monster sendiri Jadi karakter kalian itu dibuat auto Mungkin kalau kalian tau Ragnarok Eternal Love di mobile Nah, jadi ada sistem auto Tapi di Ragnarok PC itu gak ada yang namanya sistem auto Kalau misalnya ada yang mau ngehan sendiri Itu namanya program ilegal atau bot Nah, biasanya bot ini itu biasanya ngehancurin server Ragnarok gitu Ya, contohnya kayak misalkan dia hunting card Fabre Atau card Coupa yang kecil-kecil Terus dia jualin Itu kan bakal ngerusak harga pasar lama, lebih kelamaan Oke, jadi itu adalah bot ya Buat kalian yang gak tau Nah, sekarang pertanyaan gue adalah Oke deh, kalau soal bot Mungkin semua RO bisa tembus bot Permasalahannya adalah Gimana cara seorang GM atau official atau yang bot RO-nya ini Nangganin masalah bot Bukan masalah botnya Jadi gimana cara dia nangganin botnya Entah di Bennett atau di kasih apa segala macem Nah, kita ngomong bicara tentang Ragnarok official Dulu gue sempet main di Ragnarok Lito Jaman masih kecil ya Itu memang gue sendiri pake jasa bot gitu Dulu kan karena masih regis ya Gue sendiri pake jasa bot Karena gue masih kecil, gue gak punya duit buat ke Warnet Ya kan Gue sampe nyuri dompet duit bokep Duit di dompet bokep buah Ya kan, gue jujur aja gitu Gue sempet kayak gitu lah Karena gue gak punya duit buat ke Warnet gitu Warnet tuh mah hal PC pun belum punya Gue jaman masih kecil Oke, nah 2 tahun atau 3 tahun lalu Itu keluar namanya Ragnarok Gravindo Oke, jadi gue main di Ragnarok itu Mungkin kalau kalian nonton video ini Ikutin gue dari zamannya Ragnarok Gravindo Ya jadi di Ragnarok Gravindo itu Ya sempet naik lah Di Youtube gue Sampai 3 ribu subscriber Lebih Ampere 5 ribu Gue gak salah Dan orang-orang padahal Lumayan tau gue lah di Ragnarok Gravindo Ya sering ada drama juga ya Sama guild lain gitu kan Ya biasa yang namanya Ragnarok Kok tanpa drama itu Kayaknya ada yang kurang gitu guys Dan tanpa bot juga ada yang kurang Sepengalaman gue di Ragnarok Official Gue sama bandingin sama Ragnarok Forever Love Karena Ragnarok Forever Love ini juga official Gravindo official Forever official Berjalanin waktu 6 bulan gue main Atau sekitar 5-6 bulan Kalau gak salah Nah Gravindo ini tembus bot guys Mungkin bot itu udah ada dari zamannya Baru keluar server Tapi gue gak tau Tapi yang gue tau itu 4-6 bulan gue main Baru tembus bot Nah botnya itu merajalela Dari namanya Zenny masih 1.100.000 Turun ke 70.000 5.000 Sampai ada yang judi Ya gue denger kan ada yang pasang judi dadu Di Ragnarok Gravindo Buat judi terus judi bola Gitu kan Dipake Zenny Ragnarok Itu banyak banget Karena dulu jamannya Belum ada bot itu Zenny Masih namanya banyak Mahal Nah Seinggiannya waktu Bot banyak Zenny Harga pasar Makin turun Sampai terakhir itu Gue main di 1.5.000 Kalau gak salah Dari 100.000 Disitu gue pensi Kalau gak salah deh Ya Gue pensi Di Ragnarok Gravindo itu Bacat Nah Jadi Bot itu Efeknya adalah Buat Ada plus minus ya guys Sendir ya Jadi kalau Minusnya adalah Dia bakalan merusakkan harga Player-player pada cabut Pada pensi Terus pada males Dan Ada sebagian juga Yang mengandalin bot Contohnya bot itu Digunain untuk Nyari ransom build Karena kan Kalau Ragnarok bis itu WOE butuh ransom Jadi Dia puterin bot Untuk nyari Zenny Buat ngeransum Anak-anak Buildnya buat WOE Ada juga Jadi Tergantung dari kebutuhan kalian Kalian nganggepnya bot ini Untung atau rugi Kayak gitu lah Kurang lebih Nah Yang jadi permasalahannya adalah Gimana Server ofisial Atau sebuah server Private server gitu Nangganin bot Gitu kan Nah Buat masalah bot Kalau di Ragnarok Private server Kemain gue abis ketemu GM-nya return Mereka tuh nangganin botnya gini Jadi begitu ada bot Yaitu GM-nya itu selalu online Di Ragnarok-nya Gitu kan Di game Ragnarok Jadi orang tinggal ngelapor Bang Di sini GM di sini ada bot Ya caranya dipanggil Di cek Kalau memang bener-bener ngebot Jadi bennet gitu Kalau enggak Ya di Gue yang gue denger Dari cerita lucunya dia itu Dia ngedropin barang Karakter yang ngebot itu Di kota Jadi kan Lu ngebot capek-capek Didrop di kota Kan lucu kan barangnya Jadi bisa dipungutin Atau orang-orangnya Kurang lebih kayak gitu Jadi Jadi itu kayak semacam Atas si botnya Nah Di Ragnarok official Gravindo Ini gue ngomongin Gravindo Bukan Fair Ever Love ya Dari Gravindo Ini kan official juga nih Waktu itu gue sempat dateng Di gathering Nine Square Yang masalah Dia buka server baru Jadi Chaos belum lama Keluarnya Loki Nah Dia ngadain gathering Di Nine Square Mungkin kalian yang parah Veteran Ragnarok Jaman Gravindo Tau Ada gathering itu Di Nine Square Di Binus Saya misalnya bikin Dari car kecil Mau cari party Di Sandman Cari DHO Itu pasti banyak banget Sekarang udah kosong DHO pun dulu Jam 1 pagi tuh Masih slot Spot masih banyak Sekarang jam 8 malam Udah sepi Jadi sebenernya Kalau mau ramai Mungkin itu karena abon Sebenernya Terus Disitu Yang gue denger Dan gue record juga Perkataan dari GM nya Padahal temanya dia itu Berbicara tentang server baru Loki Tapi semua Player Yang di sesi pertanyaan Itu padahal ngomongin Soal bot Dan care nya si GM Kalau kalian gak percaya Gue udah rekamannya Loki sendiri Apa sih perbedaannya sama Chaus Yang pertama Yang kedua Berarti gak Sermel Loki ini Ngejamin gak ada bot lagi Kayak di greeting Di greeting sebelumnya Seperti tadi Bang sorry ya Karena bro Sama mas tadi bilang Menurut saya kenapa Harus ada Loki Kenapa gak Diperbaikin aja Chaus nya Di maksimalnya Sorry guys ya Gue main di server luar Dia cuma satu server Dia menampung Semua orang Lusa dunia Tapi anti bot Dan dia gak pernah lag Yang satu server doang Dan dia privat server Gitu Masa kalau yang ofisial Kenapa harus ada Loki Kalau nanti ujung-ujungnya Kayak di Eros sebelumnya Chaus sama Loki Apa namanya Feder sama Iris Digamung Lama-lama digamung Empat-partnya Jadi satu server Terus buat apa Ketiba buang-buang dana Buat bikin Loki Kenapa gak Chaus aja Dimaksimalin Dibungin gitu Ya oke guys Itu rekamannya Jadi gue gak bohong Gue memang kesana Gue record segala macam perkataannya Jadi masalahnya itu Yang banyak orang tanya itu Buat Kenapa Zaman dulu Di Chaus Bot udah banyak Terus tau-tau dia Core server baru Gitu Sebenernya udah gak Maxen sih Zaman itu Sempet pas Core server Loki Itu juga udah mulai-mulai sepi Karena Core server Loki Dan banyak bot Nah Jadi permasalahannya adalah Sekarang di official Lacto Gravindo itu Cara ngatasin botnya Dia gak ada Ngebikin sebuah kapca Jadi begitu kalian masuk Ada semacam kapca Yang muncul Jadi kalian harus ngisi kapca Baru kalian bisa-baru bisa mainin Itu cara dia ngatasin botnya Dan beberapa ID Yang nge-ban Eh yang nge-ban lagi Jadi dan beberapa ID yang nge-bot Itu udah beberapa orang nge-ban Tapi gak semuanya Gitu ya Gue dapet info dari Ada satu guild dulu di Ragnarok Gravindo Yang namanya itu guild anti-bot Lu ada yang tim anti-bot kan Ya Saya itu mau yang pengen Ya Kalau tim kami itu udah kecewa banget gitu Sama GM Kenapa? Karena GM itu bullshit gitu Kenapa gitu? Kita dari bulan ini bekerja Kita membeli 1200 sekian mic Kita upload ke GM Yang kebeda hanya 250 Itu Kalau 75% oke lah ya Ini 25% pun gak nyampe gitu Sebenarnya kerjaannya apa gitu Nah Dia mau saya tanyain ini nih Kenapa kalau ada bot premi itu gak dibannet Ini saya saksi mata sendiri Ada satu cara Tiga kali saya upload Tiga minggu Periode Namanya Ikeh Emoji Itu dia pake FAW Pake Max Pake Glass Red Glass itu Dia gak ke bannet Dia masuk guild Bahkan masuk guild Terus pas kita posting di Facebook Baru dibannet Terus ada lagi Yang Bot Apa Makro ya Katanya kalau saya gak salah Itu di awal-awal bikin Emo itu Makro dan program lainnya Itu dibannet permanen kan Nah ini ada makro Jelas-jelas saya tau caranya Makro full equipped Jeninya ratusan juta Gak dibannet sampe sekarang Dia aman-aman aja Mereka itu memang khusus Untuk nge-luar portalin bot Isengin bot gitu kan Biar botnya Gak jalan Terus ngelaporin bot Nah beberapa dari ratusan yang dilaporin Di bannet itu cuma beberapa guys Rada bingung sih Bahkan player pun aja Sampai ikut Mengantisipasi bot gitu kan Sebenernya itu tugasnya GM gitu Maksud gue Itu yang pertama Yang kedua Alasan dia Dia Cara ngatasinnya adalah Kemarin itu gue sempet denger Dia bilang kalau servernya itu Itu aslinya dipegang sama Korea Yang gue denger-denger ya Jadi servernya dipegang sama Korea Jadi pihak Indonesia tuh gak bisa Kayak gak bisa langsung mutusin Jadi apa-apa dari pihaknya di Korea Atau aslinya gitu Gue juga gak tau itu alasan atau enggak Pokoknya gue denger seperti itu Jadi prosesnya udah lama Katanya kalau soal ngandali Ngatasi bot gitu Nah Sekarang Buat kalian yang main di Ragnarok official Atau Ragnarok private server lah ya Jadi kalian gak perlu bingung Ada yang namanya bot Oke Server officialnya yang gak mau tanya adalah GMnya pernah muncul enggak Kita ngelapor bot itu Dimana nanti Kalau di Ragnarok Vindo dulu Ada sempet Tempat ngelapornya di Benetin Semoga di Ragnarok forever lock ini ada ya Nah jamannya dulu itu GMnya tuh gak ada gitu Jadi kerjanya tuh kayak lambat gitu lah Kalau soal ngatasi bot Makanya lama-lama servernya sepi Sepi-sepi-sepi-sepi Merch-merch server Dari Chow sama Loki Di Merch Terus Tutup Ya Yang di Ragnarok yang sekarang Kalian bangga-banggakan Mungkin atau yang kalian mainin gitu Gue bukan ngejelekin server Ragnarok official ya Gue sendiripun Kalau memang Ragnarok Gravindo dulu bagus Gue akan main gitu Gue di Gravindo tuh lama Gue nge-spend money juga lumayan banyak Kalau kalian tau ya Gue ketemu temen-temen baru Itu di Ragnarok Gravindo Itu gue main karena gue percaya Mas ever official Tapi setelah kejadian Ragnarok Gravindo ini Gue jadi males gitu Mau main Ragnarok official lagi Itulah Masalahnya Kayak gitu Nah Gue yang gue denger-denger sekarang ini ya Yang ini lucu nih Yang Ragnarok Forever Love Yang kalian mainin sekarang itu Baru keluar Open Beta tanggal 11 kemarin Sekarang udah tanggal 13 Kalau nge-salah ini gue record video ini Kemarin itu gue malem ngeliat Ada yang share Just Sabot Oke So Ya lu pake isi anti cheat Maksud gue itu Gue ini buat apa gitu Maksud gue Kok bot udah tembus gitu kan Maksud gue Dalam waktu 2 hari bot udah tembus Oke gue gak masalahin masalah bot deh Mungkin banyak orang yang butuh duit Buat jual botnya Atau bikin bot untuk jualin zenny Karena kan 1 juta sekarang 100 ribu ya Gila itu mahal banget sih 10 juta udah dapet 1 juta rupiah gitu kan Jadi Nah Yang gue mau tanya Gimana caranya nanti Ragnarok Forever Love Itu ngatasin bot Yang bakal rame nanti Ini bot sekarang lagi dijualin ya Kalau kalian gak percaya Kalian bisa liat video ini Sampai jumpa Ya itu tadi cuplikan botnya Jadi gimana caranya GM ngatasin bot Ini baru 2 hari Udah tembus bot Semoga aja Gue berharap Buat kalian yang main Ragnarok Forever Love ini Itu bisa Nyaman Dengan GM yang ngatasin bot ini Gitu guys ya So far ya harusnya Mereka bisa gitu Karena modal mereka tuh gede Iklan dimana-mana Setiap gue buka Youtube Iklan Forever Love Ngadain gathering kemarin Ngundang influencer Gede Ya gue gak diundang Mungkin gue gak gede Ya gue gampar Mulut lo Lo harusnya bisa Ngatasin bot itu gitu Soalnya emang dari dulu Kita tuh gak bisa pungkiri Ragnarok sepi itu karena bot Udah itu gak usah dipungkiri deh Karena program ilegal di setiap game itu pasti ada Bener Itu bener ya Untuk orang yang jawab kayak gitu Tapi masalahnya Gimana caranya Developer nangganin ini bot gitu loh Maksud gue Udah intinya itu Semoga Kedepannya Walaupun sekarang bot jalan gitu kan Kedepannya tuh bisa Hilang gitu Di bot Ragnarok Forever Love ya Sekali lagi gue memang Kagak main Jadi gue gak main Sekali lagi Kemarin gue sempet live streaming sebentar Untuk buka jasa Ragnarok Ya iyalah Adsense gue berapa bos Bikin video buat lo orang Gue gak usah munafik lah Ya kan Adsense gue berapa bikin video buat lo orang Yang gue butuh duit tambahan Gak Orang sekarang aja jasa Ragnarok Gue masih free Kok kalian mau pake Kalian bisa Masuk aja ke Discord gue Itu yang jalanin si Andre Ya Bukan gue Jadi gue cuma kayak Ya memang gue Terpercaya gitu Andre tuh ikut gue udah lama banget Jadi Andre yang Ngerespon kalian nanti Di Discord Oke Jadi Ragnarok itu sebenernya Tujuannya gue buat ngebantu kalian juga Misalnya kalian pengen jual barang Biar gak ketipu gitu Sekarangnya masih gratis tuh Gue bikin Belum bayar Oke yang pengen Ragnarok Kalian bisa langsung aja Di Discord nanti gue kasih linknya di bawah Oke Nah Terus masalah Server Oke sekarang pertanyaan gue buat kalian Ya Coba tebak Coba komen di bawah Kasih tau gue Gimana caranya Kalau kalian sebagai GM Ngatasin bot Itu yang pertama Yang kedua Akankah Ragnarok Forever Love Itu Bisa Nangganin bot Dan akankah Server Forever Love ini Bakal bertahan lama atau enggak Coba kalian komen di bawah Gue pengen tau pendapat kalian kayak gimana So Sekali lagi di video kali ini Gue gak ngejelekin server Ragnarok Forever Love Gue ngedukung Forever Love Supaya Bisa ngatasin bot ini Ya jadi Udah gak usah dipungkiri Sekarang bot itu udah tembus Baru 2 hari padahal Jadi Gimana caranya Forever Love Ngatasin bot ini Semoga video ini bisa nyampe ke Ragnarok Forever Love GM nya gitu Biar dia tau Cara ngatasin itu gimana Gitu Baru banget Biar gak ada kekecewaan nanti Buat kalian yang mau main player Terutama player-player Ragnarok Karena gue care buat kalian Karena Kalau gak ada Ragnarok Gak ada yang nonton video gue Bangsat kau Ragnarok Eternal Love Ragnarok Forever Love Ragnarok lain-lain gitu kan Gak ada yang nonton video gue Makanya kok bisa Ragnaroknya jangan dibikin Jangan bikin player kecewa gitu Biar video gue banyaknya nonton gitu kan Biar essence banjir gitu kan Gue juga butuh makan cuy Makan Gak bercanda ya Oke So ya itu Di video kali ini Gue cuma sharing aja sama kalian Kasih sharing aja sama kalian Pengalaman gue Terus gue udah ngobrol sama GM nya Riten Gue udah sampe Dan lain-lain yang gue alamin Di Ragnarok Official Semoga yang buruk-buruk Gak terjadi Di Ragnarok yang baru keluar ini Semoga kalian bisa Apaan mainnya Oke Siapa nih Masa gak tau sama subscriber sendiri Kan banyak Gue bikin video nih Tentang Forever Love Oh yaudah itu tadi opini gue Sekali lagi kalian komen di bawah ya Tentang apa yang mau kalian sampaikan Oke So thanks for watching guys Sekali lagi Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe Channel gue teman-teman kanan And see you next time Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth4rmax Sub indo by broth3rmax